Selamat menikmati Simpang rumah untuk nunggu angkot, saya melihat sampah bertumpukan, apa yang kalian rasakan? Bau, respon bau membuat pikiran anda stres. Ini berlalu, angkot tiba, kita naik. Tiba-tiba jam 7 pagi menuju jam 8 pagi kita menemukan di jalanan seperti ini pemandangan yang beruntun dari ujung rumah sampai ujung kantor. Apa yang kalian rasakan? Oke, selanjutnya kemacetan kota Medan sudah selesai, sampai di kantor tiba-tiba respon bos anda seperti ini. Apa yang anda rasakan? Saya enggak berharap punya bos kayak gini beneran. Ataupun kalau misalnya kalian jadi bos jangan kayak gini deh. Tensi tinggi, kolesterol, cepat mati. Selanjutnya, berakhir ini kerjaan kantor. Oke, kita pulang, milih jalan kaki supaya enggak macet, rupanya di trotoar. Jumpa? Siapa yang pernah mengalami ini ketika jalan di Kesawan? Siapa? Bahkan kalau malam-malam jalan di Kesawan, ada yang... Tiba-tiba orang yang tadinya turis ngerasa nyaman ke Medan, ketemu yang seperti ini. Oke, mungkin tahun depan saya akan jari destinasi lain, walaupun Medan itu punya cerita sejarah yang cukup unik untuk kita konsumsi. Selanjutnya, setelah sudah jalan, letih. Letihnya ini sebenarnya bukan karena berkeringat jalan ya, tetapi melihat hal kayak gini yang tadinya, apalagi Medan ya. Ini udah rame nih, di trotoar. Jadi kita kan jalan di badan jalan. Jalan, tiba-tiba dari belakang, angkot lewat. Teng, katanya kan? Terbang-gobang, terbang. Stress. Stress. Next. Sampai di rumah, kamar kayak gini. Niat nggak sih mau tidur? Nggak kan? Akhirnya apa? Kebanyakan warga Jakarta, begitu pulang kerja, sudah mendapati hal-hal seperti ini, mereka tidak memilih untuk pulang ke rumah. Akhirnya mereka pilih hiburan malam atau sekedar nongkrong sampai jam traffic jamnya Jakarta menurun. Oke? Ini yang saat ini Medan sedang alami. Sepakat? Oke, karena sepakat kita sama-sama sudah stress, maka kita lanjut supaya makin stress. Nah, hasil penelitian itu mengatakan sekitar 1,33 mengalami stress di Jakarta akibat yang tadi kita sudah lihat. Di sana terlihat masalah itu adalah datangnya dari masalah pekerjaan dan juga karena tata ruang kota. Padahal seperti yang kita tahu, stress itu adalah salah satu penyakit mental yang disebabkan oleh sebenarnya. Sebenarnya. Tetapi ternyata tidak. Indonesia saat ini masyarakatnya mengalami stress itu karena apa? Karena kebanyakan pekerjaan ataupun karena masalah tata ruang kota. Saat ini Jakarta dianggap sudah sebagai metropolitan. Ibarat kata dia ibu kotanya negara. Seharusnya jadi trendsetter untuk kota-kota lainnya. Tapi ternyata setelah disurvey, ini hasilnya. Dan didapatkan mencapai 14 persen dari total penduduk Jakarta itu mengalami stress akut 1-3 persen. Jadi wajar kalau kalian ke Jakarta banyak melihat orang gila. Kok seneng kali dibilang orang gila kak? Nah jadi sebenarnya stress tingkat tinggi atau stress akut itulah yang menyebabkan sakit jiwa. Stress itu bukan penyakit jiwa tetapi hanya permasalahan mental. Ketika kita tidak bisa melakukan coping stress terhadap diri kita. Nah ternyata hal unik yang tidak pernah kita fikirkan, ternyata stress itu lebih diakibatkan karena tidak nyamannya populasi lingkungan perkotaan. Medan dulu menurut saya, ketika saya sekolah di Harapan, saya berjalan ke Simpang Harapan, ke Simpang Polonia maaf. Trotor masih kecil, tapi saya nyaman berjalan. Oke, sekarang dari SMA Harapan menuju Simpang Polonia, trotor besar, potnya pun besar. Jadi pertanyaannya, apa bedanya ukuran dulu dengan sekarang? Benar tidak? Bahkan sudah potnya besar, kita jalan itu cuma satu tapak kaki. Akhirnya apa? Tetap badan jalan yang digunakan. Nah ini hal-hal yang sederhana tetapi terkadang kita tidak pernah berpikir ya. Oke, next. Menurut Perda tahun 99 nomor 6, mengatakan perkembangan ekonomi dan pemerintahan itu sejalan, sehingga menghasilkan yang namanya kehidupan komersil. Itulah terjadi, terbangunnya mal, terus tempat-tempat hiburan, kehidupan head-on. Yang akhirnya, ini juga terjadi dengan Kota Medan. Kenapa? Kota Medan juga kota yang menuju metropolitan atau sudah metropolitan. Saat ini pemerintahnya bilang sudah metropolitan. Yang akhirnya, itu kenapa? Karena keberadaan dari Kuala Namu. Di sini, kita hati-hati, kita bakal jadi the next-nya Jakarta. Banjir sudah mulai banyak, oke? Masyarakatnya sudah mulai apatis, oke? Dan anak-anak mudanya sudah mulai tidak memikirkan lagi kepentingan orang lain. Yang penting kepentingan diri sendiri. Tergambar dari apa? Dari tingkat traffic jam di jalanan, kalau sudah namanya jam pulang, mau lampu merah, mau lampu hijau, terobos saja yang penting cepatnya berumah. Ini salah. Perilaku yang salah. Bagaimana dengan ini dibanding yang tadi? Lebih menarik ya? Lebih artistik ya? Lebih nyaman ya? Nah, sebenarnya solusinya banyak. Dan solusinya ada. Bisa dimulai dari rumah kita. Bagaimana kita membentuk atau menciptakan art space di rumah kita. Supaya apa? Supaya mengurangi untuk kita berada di tingkat jalanan kota. Bisa kita bikin working space. Misalnya kalian bisa seni musik, buat working space-nya di rumah. Buat workshop-nya, undang teman-teman kalian. Jadi kan akan mengurangi tingkat untuk bisa keluar rumah. Jadi meminimal tingkat stress. Itu salah satu bentuk coping stress. Dan saya bersama teman-teman, sudah melakukannya. Kita melakukannya melalui kelas inspirator muda. Salah satu proyek kita adalah merajut mimpi. Kita mengajak adik-adik. Kita membuat satu platform di rumah belajar itu, di sanggar belajar itu. Karena kita merasa untuk menciptakan seorang atau individu yang tidak stress atau individu yang kreatif. Kita mulai dari anak-anak. Tetapi, fasilitator-fasilitator di kelas ini, itu terdiri dari anak-anak muda yang mereka sebenarnya punya jiwa kreatif. Tapi mereka tidak tahu bagaimana meng-capture kekreatifitasannya dan bagaimana cara menuangkan kreatifitasnya. Kita ambil arang-anak ini, kita suruh ngajarin adik-adiknya, otomatis simbiosis, mutualisme itu berputar. Akhirnya apa? Sanggar belajar ini menjadi sebuah public space. Intinya, public space itu bukan adalah taman kota, bukan pedestarian, bukan juga jalanan kota, tapi public space itu adalah kamu. Ketika kamu bisa manfaatkan kreatifitas kamu untuk menciptakan sebuah working space, sehingga apa? Semua orang yang terlibat di dalam situ menjadi orang-orang yang kreatif. Saya bukan seorang tata ruang kota, saya juga bukan seorang teknik sipil, ataupun seorang arsitek, saya adalah manusia yang butuh kenyamanan di dalam kota saya. Makanya saya berdiri di sini untuk mengajak teman-teman, yuk kita berpikir kreatif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.